oke untuk tips hari ini bagi yang washernya macet disini saya akan simpen terlebih dahulu itu adalah washer saya kalau dilihat dari cairan pembersih kacanya masih full kalau kita lihat jadi kita lihat sini ada cipratan tapi tidak tidak terlalu banyak sini nanti yang perlu kita butuhkan adalah sikat dan juga nantinya kita butuh peniti ataupun juga jarum nantinya kita akan gunakan untuk membersihkan bagian depan dari washer kita langsung saja saya akan proses terlebih dahulu ini kita bisa bersihkan dengan menggunakan sikat dan bersihkan kotoran-kotoran biasanya kalau kita cuci salju kotoran bisa menutup lubang dari washer kita ini ini kita putuh jarum jangan terlalu dalam untuk menggunakan jarum ini sedikit saja hanya untuk melubangi lubangnya memastikan lubangnya sudah terbuka saja disini kita bersihkan lagi jarum ataupun juga peniti bisa kita gunakan langkah pertama kalau washernya tidak keluar tentunya kita harus check apakah air di washernya masih penuh seheran pembersihnya kalau memang butuh darurat kita bisa gunakan air mineral yang penting airnya juga bersihkan disini kita bisa lihat harusnya kalau sudah sebegini kita sudah bisa menggunakannya kita akan coba kita masuk ke dalam lagi jadi ini setelah saya bersihkan beberapa kali kalau kita tekan washernya selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah kita harus perhatikan washer fluidnya disini jika memang habis kita bisa tambahkan air kalau kita keluarkan airnya beberapa kali tentunya air dari washer ini akan tetap berkurang kalau tidak punya cairan khusus kalau tidak punya cairan khusus dan bersih bisa digunakan air putih air dari air mineral cukup bagus pastikan tidak ada kaporit ataupun juga bahan lain yang bisa merusak dari komponen elektronik ini jadi nantinya kalau ternyata bukan bagian washernya lubang dari washernya yang rusak kita bisa cabut bisa kita coba periksa ataupun juga kita copot jika memang ada kerusakan yang paling sering juga biasanya ada di motornya ada di motor untuk washernya perlu kita buka disini saya sendiri kurang tahu kalau masalah motor tapi yang pasti yang paling sering terjadi adalah karena kita habis mencuci mobil selanjutnya terkena pisian salju ini bisa mengakibatkan lubang dari washer yang memang cukup lesil seperti yang tadi saya tunjukkan mengalami penyumbatan baik semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video dan juga tips dari kreativo selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih